Setiap kali menguap, kita memakai otot di mulut dan lidah, dan pertemuan kedua otot ini dapat menekan kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan alitan kecil air liur tanpa menyadarinya, tapi semburannya bisa sampai 30 cm atau lebih loh. Waktu masih sekolah dulu, aku punya teman yang bisa melakukan itu terus-menerus. Lumayan keren juga. Ternyata, pada dasarnya, air liur adalah darah yang disaring. Darah diproses oleh kelenjar khusus, dan sel-sel khusus menyerap kandungannya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Oke, lanjut. Kalau otakmu dijadikan flash disk USB, kapasitasnya pasti luar biasa. Kapasitas otak kita berkisar antara 10 sampai 100 terabyte. Beberapa ilmuwan mengklaim, spektrum penuhnya bisa mencapai 2,5 petabyte. Petabyte mirip nama snack anabul ya. Waktu diukur pada tahun 2010, besar Wikipedia versi bahasa Inggris lengkap hanya mencapai 5,6 terabyte. Panas tubuh kita bisa mendidikan setengah galon air dalam 30 menit, bahkan saat kita rebahan. Ah, nanti aku coba deh. Otak kita bisa melakukan sampai 10 kwadrillion kegiatan per detik, dengan daya 10 watt saja. Komputer yang bisa melakukan itu membutuhkan daya sekitar 1 gigawatt. Dengan jumlah daya yang sama, kita bisa menyuplai daya untuk 300 ribu rumah. Memorimu dipengaruhi oleh posisi tubuhmu. Kamu akan lebih mengingat momen ketika kamu melambaikan tangan ke seseorang, kalau kamu berdiri dan melambai lagi. Otakmu punya jutaan neuron. Semuanya berbeda, dan kecepatan koneksi diantaranya juga berbeda. Oleh karena itu, kamu bisa mengingat beberapa informasi lebih cepat dibanding yang lain. Impuls saraf kita sangat lambat kalau dibandingkan dengan kecepatan listrik. Neuron mampu melaju hingga 430 km per jam. Itu masih lebih lambat dibanding mobil tercepat di dunia. Tetap saja, ini lumayan cepat, karena otakmu perlu merespon hal lain seperti rasa sakit atau geli. Omong-omong, otak kita tak bisa merasakan sakit karena memang tidak punya ujung saraf sendiri. Hanya ada 1% orang berambut merah di seluruh dunia, dan yang pirang alami ada 2%. Jadi, kalau kamu bertemu orang-orang dengan warna rambut ini, pasti itu hasil cat rambut. Hitam adalah warna rambut paling umum di dunia. Rambut tidak hanya kuat, tapi juga elastis, dan mampu meregang sampai 30% saat basah. Tingkat pertumbuhan rambut rata-rata 15 cm per tahun. Jadi, kalau kamu tidak pernah potong rambut sampai umur 80 tahun misalnya, rambutmu bisa tumbuh sampai 1200 cm, kira-kira setinggi bangunan 4 lantai. Namun, ini agak mustahil, karena panjang rambut kita diprogram secara genetik. Mata manusia sebenarnya mirip mesin mobil. Keduanya butuh cairan agar pelumasnya baik. Mesin butuh holi, dan mata butuh air mata. Agar mata bekerja dengan baik, air mata disalurkan ke seluruh mata. Itulah sebabnya kita berkedip lebih dari 10.000 kali sehari. Otot mata adalah otot tercepat di tubuh kita. Kita bisa lho berkedip 5 kali per detik, bahkan lebih. Kita menghabiskan sekitar 6 detik untuk berkedip setiap menitnya. Pada siang hari, kita menghabiskan 30 menit dalam kegelapan total hanya karena kita berkedip. Dan itu belum termasuk waktu kita bobok siang ya. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak mendapatkan nutrisi dari darah adalah kornea mata. Kornea hanya butuh air mata dan cairan di permukaan mata untuk bekerja dengan baik. Mayoritas ilmuwan setuju bahwa air mata yang muncul karena emosi adalah ciri unik manusia. Hewan lain tak mampu menangis karena sedih atau gembira. Pupil menyempit dan mengembang untuk mengontrol cahaya masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalur cahaya ini agar tidak merusak penglihatan. Di dalam gelap, pupil mengembang untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Oke, balik lagi ke mulut. Lidah punya banyak otot dan beberapa di antaranya hanya bisa menegang saat kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu bisa menyebabkan infeksi karena banyaknya bakteri yang hidup di mulut kita. Kalau dipikir-pikir, kita agak mirip hyena ya. Tulangmu dirancang untuk digunakan berkali-kali setiap hari. Dan beberapa di antaranya dapat menahan 2 atau bahkan 3 kali berat tubuhmu. Fakta barusan mengesankannya, tapi gigimu masih lebih kuat lagi. Saat menggigit sesuatu, gigi dapat menahan tekanan yang luar biasa sampai 90 kg. Selain itu, emil gigi dianggap sebagai bagian dari sistem kerangkamu. Tubuh kita terdiri dari 60% air, dan air ini bahkan bisa ditemukan di tulang. Sekitar 25% masa tulang manusia terdiri dari air. Asam klorida di perut kita, alias pelindung terpenting sistem kekebalan, membantu kita membuang racun dari makanan berbahaya, virus, dan bakteri yang masuk dari makanan. Bahkan, lambung kita sendiri bisa dicerna oleh asam ini, tapi selaput lendir melindunginya. Meski kamu menyikat gigi 2 kali sehari dan rutin menggunakan obat kumur, mulutmu tetap menjadi salah satu bagian tubuh manusia yang paling kotor. Iuh! Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Untungnya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh, dan melindunginya dari bakteri serta virus jahat. Leher kita mirip-mirip loh dengan leher jerapa. Manusia punya jumlah tulang leher yang sama dengan jerapa. Perbedaannya hanya pada panjangnya. Panjang vertebrata jerapa itu sekitar 25 cm. Tulang belakang kita dapat menahan tekanan hingga 450 kg, atau setara berat seekor zebra dewasa. Tapi jangan coba di rumah ya. Lagian, memang di rumahmu ada zebra. Saat berbaring telentang dan mendorong lutut ke atas, besar tekanan pada tulang belakangmu sekitar 10 kg. Yang pasti, itu nggak sampai seberat zebra. Cuma seberat kucing gemuk. Tulang belakang kita juga super fleksibel. Kalau bisa dilengkungkan, tulang belakang bisa membentuk 2 per 3 lingkaran penuh. Apa kita sebenarnya ular? Kamu lebih tinggi di waktu pagi daripada waktu malam hari. Saat tidur, kamu tidak terpengaruh tekanan gravitasi dan tulang belakangmu meregang, sehingga tinggimu bertambah hingga 1,3 cm. Sayangnya, kamu jadi lebih pendek saat hari berangsursian. Roller coaster sebenarnya melempar-lempar organ tubuhmu lho. Jadi, kalau kamu merasa perutmu kayak jatuh, itu karena perutmu memang beneran lagi kebolak-balik. Apa kamu mengira satu-satunya yang unik di tubuhmu cuma sidik jari? Nyatanya enggak lho. Sidik lidah dan bau badanmu juga unik. Jadi, kalau ada yang mengundusmu, hati-hati aja ya. Kalau semua pembuluh darahmu ditarik menjadi satu garis, auw, pasti sakit. Tapi hasilnya mampu mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Keren memang. Tapi kamu tak akan pernah bisa melihatnya. Karena, yah, tanpa pembuluh darah, kamu tidak bisa hidup. Saat tidur, kamu mungkin mengira dirimu beristirahat total. Tapi nyatanya, otakmu tidak. Otak bahkan lebih aktif pada malam hari dibanding siang hari. Karena memproses semua info yang kamu kumpulkan seharian. Jadi, jangan kebanyakan mikir ya. Hati manusia adalah organ tubuh yang paling sibuk. Hati punya lebih dari 500 fungsi. Dan para ilmuwan belum memahami semuanya. Pernah bertanya-tanya kenapa kamu langsung mengantuk setelah makan siang? Itu semua karena ritme sirkadianmu. Ritme sirkadian punya siklus 24 jam. Dan menuntutmu untuk tidur siang setelah 7 jam bangun. Makanan akan memperberat efek ini. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait karena adanya saraf serigeminal. Saraf ini melewati rahang langsung ke kepala. Jadi, saat kamu sakit gigi, biasanya sakit kepala akan menyusul. Kamu bisa kok membakar kalori dengan melakukan apa saja. Tidur 8 jam yang sehat misalnya. Membuatmu membakar sampai 800 kalori. Dan ya, kamu juga menghabiskan energi bahkan saat makan. Seperti semua mamalia, kita punya refleks menyelam yang memperlambat atau bahkan menghentikan beberapa fungsi tubuh agar kita tidak tenggelam. Refleks ini juga memengaruhi detak jantung. Manusia bisa hidup tanpa makan selama lebih dari 20 hari. Tapi kalau kamu tidak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Bicara soal tidur, rata-rata orang melupakan 90% mimpinya. Menurutku, itu hal yang bagus. Karena kalau tidak, bayangkan akan seperti apa dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton saat kecil. Kalau kamu termasuk generasi lawas yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Dan kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga ikut berwarna. Dari setiap 10 ribu orang di bumi, satu orang punya organ tubuh terinversi atau terbalik dari posisi normalnya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanannya agak lebih tinggi dibanding yang kiri. Bicara soal ginjal, letak ginjal kirimu agak lebih tinggi dibanding yang kanan karena hatimu lebih besar di sisi kanan tubuh. Orang-orang dengan mata berwarna terang, misalnya biru atau hijau, lebih baik dalam menahan rasa sakit dibanding orang bermata gelap. Para ilmuwan mengaitkan hal ini ke melamin yang memengaruhi warna mata. Panjang kakimu sama dengan panjang langan bawahmu. Nggak percaya? Cek aja sendiri. Aku pamit dulu ya. Daaah!